Saya tinggalnya di apartemen, betul. Cuman terkadang pindah-pindah juga. Sudirman Park itu benar? Saya nggak bisa ngomong lokasi saya di mana sebenarnya. Karena jujur saya nggak hetis untuk ngasih tahu tempat tinggal saya di mana. Kenapa kira memutuskan untuk pindah ke tempat lain? Kenapa kira memutuskan untuk pindah tinggal di apartemen? Sebenarnya sih bukan di apartemen. Saya tinggalnya itu di tempat teman saya. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita. Nah, no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang di mana nanti di persidangan, segala macam. Nah, ini ada yang menarik. Dari tadi sebenarnya saya mau nanyain Tante Talitha. Tapi kebetulan yang bersangkutan ngebahas tentang tempat tinggal. Tadi saya mau nanya. Dari awal menikah memang Talitha sama yang bersangkutan itu punya komitmen untuk tinggal sama mama sama papa. Iya, memang awalnya memang kayak gitu, Kak. Karena kan dia nggak punya rumah. Tapi akhirnya dia bersedia, kan? Akhirnya bertahun-tahun tinggal sama mama sama papa. Iya, kan udah diomongin dulu. Maksudnya dia nggak ada sebagai suami gitu ya. Inisiatif untuk orang. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget. Gimana caranya gue mau duit kurang? Gue sebalik tanggung jawabnya. Gue mau angkat anak bini gue gitu kan. Biar gue tanggung jawabnya. Nggak ada seperti itu. Kalau ditanya nggak ada seperti itu, nggak. Dia ada seperti itu. Pada awal kan kita ngomongin ya nanti. Pokoknya aku kerja gini-gini segala macem. Kalau udah pokoknya kita langsung. Ya paling nggak 3 tahun, 5 tahun lah gitu dulu awalnya. Cuma omongan aja. Omongan aja. Jadi sekarang gimana Bi? Kalau misalnya yang laki-lakinya nggak punya tempat tinggal untuk ngeboyong anak bini. Yang mau tinggal di mana, masih di jalan. Tapi minimalnya punya keinginan, upaya. Sebenarnya itu kalau dia punya keinginan, dia berusaha semaksimal mungkin, terus dia lindungin istrinya. Mohon maaf ya. Allah akan buka jalannya. Betul. Dipermudah semuanya kalau buat anak bini. Tapi ini yang kemudian tadi dibantah juga adalah seputar adanya perempuan lain. Talitha itu, maaf ya harus ditanyakan di sini, apakah memang ada bukti bahwa oke? Oh ada. Atau baru diduga? Gini, memang bahasanya dugaannya ada. Kalau bahasa persidangan, dugaannya ada. Iya, bahasanya dugaannya ada gitu. Tapi seperti apa dan bagaimana, mungkin memang aku nggak bisa terlalu bahas itu di sini. Karena aku masih proses sidang. Iya, iya. Biar itu jadi materi persidangan. Iya, gitu. Tapi kalau soal itunya memang orangnya begitu kok. Orang yang sama? Atau ganti-ganti? Yang terakhir ini yang sama. Sebelumnya mah, centilnya banyak. Kalau bisa dibuka itu handphonenya dia. Lu bacakan tuh DM-DM-nya. Masih kayak gitu. Ini adiknya dia salah satunya nih. Di DM-DM-in juga iya. Jadi tau, sorry ya. Mohon maaf ya. Tapi lucunya kalau dikonfrontasi sama aku, ngelesnya bisa sampai, oh Allah, keluar negeri gitu. Jadi secara ekonomi, mohon maaf, sulit untuk membiayai. Hidupnya sama mama, sama papa, di rumah mama papa. Tapi bukannya, yaudah deh gue lagi susah nih secara berkat, yaudah bini gue dulu. Tapi juga centil-centil juga gitu. Oh iya. Itu yang begitunya tuh banyak gitu. Biaya centilnya dari mana itu biaya centilnya? Ya mungkin karena kan nggak pernah ngasih ke aku. Apa-apa. Jadi mungkin dia bisa urusin dirinya dia sendiri. Pendapatan yang dia terima ya buat. Oh oke, oke. Anak juga secukupnya gitu. Ya Allah, Abi kalau aku ngomongin harganya di sini. Oke, oke. Ada ya. Ya pokoknya cukup lah buat susu sama popok, mah. Cuma pada saat udah kemudian sempat keluar, sempat berpisah dan di tengah-tengah permasalahan. Kalau dia butuh apa-apa, Talita tetap membantu. Iya. Kenapa? Padahal udah cerai tuh. Belum. Oh ini lagi proses. Maksudnya udah pisah rumah. Udah. Selama beberapa lama. Tapi kalau dia butuh sesuatu, tetap Talita kasih. Kasih. Ngapain ya. Nah itulah gitu, banyak sih yang giniin aku juga. Ini kebetulan aku sekarang dari rekan-rekan artis, karena akhirnya ini terblok, aku bisa cerita kan. Temen yang sahabatku sendiri aja, semua juga gemes gitu sama aku. Tapi ya itulah aku gitu, Kak. Ketika dia bikin kesalahan atau apa ya, aku masih coba maafin. Apa sih tujuan lo ya mempertahankan rumah tangga? Karena ada anak sih ya, Tengah. Iya, ketika dia butuh. Ya aku gimana ya, walaupun pisah rumahnya kita tinggal udah gak sama-sama, terus aku ngeliat dia gak bisa makan gitu. Karena kalau kaku, tapi aku gak makan dua hari, Bun. Ya aku, aku kan bukan. Manusiawi. Aku kan manusia. Apaknya anak lu nih. Ya, Allah lu gak sampe. Maksudnya, ya kali manusia gak makan gitu kan. Harusnya, harusnya lu bilang gini, aku gak makan dua hari, Bun. Yaudah, tanggung sehari lagi biar kayak gembel gitu. Iya, sampe. Nah, aku tuh gak, ya mungkin, enggak, tapi benar, aku harus berani untuk sedikit seperti itu ya, untuk menghargai diri aku sendiri gitu. Karena selama ini aku gak bisa ternyata melakukan itu. Ada aksi, ada reaksi. Jadi aku selalu kayak, yaudah deh, yaudah deh. Sekarang Tali Tama tenang aja, kalau ada apa-apa hubungin aku aja. Ya, usah, Ming, usah. Tadi, tadi waktu ikut si Vicky bilang, aku kalau dengar kayak gini, aku baru yang pengen ngelindungin lagi. Ma, tolong ya, Ma. Ma, kalaupun ada dikawin sama Vicky, mau bikin program, Mama tolak, Ma. Ini ngaco nih orang, Ma. Astagfirullahaladzim, mau baik, ya Allah. Oke, sebelum kita berakhir. Gua ada satu pertanyaan, Lu. Oke, mohon maaf, terakhir. Ya, kita anggap aja banyak yang menyaksikan momen ini ya. Termasuk keluarga, orang tua, atau mungkin juga yang berserangkutan sedang menyaksikan itu. Apa yang ingin Talitha sampaikan untuk mereka? Terutama orang tua lah, orang tua mereka. Ini kan proses sedang berjalan. Kalau boleh izin, tapi kalau tari tangga bersih juga gak apa-apa. Apa? Atau ke ini deh, ke... Yang bersangkutan. Yang bersangkutan aja, boleh. Mungkin jangan keluarganya. Ke yang bersangkutan aja, Tal. Kan kalian pernah punya histori, biar bagaimanapun juga. Se-A sampai Z-nya kita cerita ke selama masih suami ya, belum mantan ya, suami. Pasti ada baiknya dulu ya, walaupun mungkin manusia berubah. Apa yang kamu mau sampaikan? Walaupun mau berakhir, mudah-mudahan bisa baik-baik, ngaribut-ribut kalian. Atau Ravello kan? Iya, betul. Ya, sebenarnya aku suka. Ya, pokoknya buat Dennis, dimanapun kamu berada sekarang, aku gak tahu. Be gentle aja sih, gitu. Hadapin masalah yang kamu buat. Aku bukan... Aku seperti biasa, gak menuntut macem-macem. Setidaknya kamu berani aja mengakui kesalahan yang kamu buat, gitu. Kamu minta maaf sama keluarga aku, sama anakmu, itu aja, gitu. Aku juga gak pengen ada ribut. Ya, kalau memang maunya baik-baik, ya baik-baik, gitu. Jangan mempersulit persidangan dengan kehaluan-kehaluan cerita yang gak benar, gitu. Kita ungkapin fakta, kalau memang terjadi seperti itu, be gentle aja, gitu. Be gentle akui, aku pasti maafin. Itu aja sih. Talita, Mama, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sehat selalu ya, tak. Insya Allah. Kesehatan kita berawal dari pikiran dan hati, tak. Jadi, walaupun di tengah-tengah permasalahan seperti ini, kita berharapnya sih Talita tetap bisa happy. Seperti yang dilakukan selama ini, ya. Bikin video-video lucu, tetap terlihat. Bahagia, mainan matang-matang, pokoknya. Buat ya, Mama. Saya lihat Mama tuh, aduh. Guys, tau gak, Mama, kemarin gak bisa ngomong, tadi cerita-cerita sama aku. Sampai Mama bikin lagu, tiga lagu, mengenai bagaimana perjalanan hidup dari putrinya. Sekarang dia gak bisa bikin apa-apa, karena kan tuh udah ruangnya, ruang privacy dia dengan suami. Mama bikin lagu ya? Mama bikin lagu. Rekaman aja ntar, Ma. Sehat ya, Ma. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Dan berikutnya kita akan hadirkan lagi yang tadi sudah membuka perjambahan kita di Kopi Viral. Pasrah. Pasrah. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kita lagi pasrah, ma Tuhan. Ini pasrah, kita lihat nih. Tayangan nih ya. Sigit Purnomo Syamsudin Said atau yang lebih dikenal dengan Pasya Ungu merupakan publik figur bagi penikmat musik tanah air. Bersama Ungu, karir Pasya melejit begitu cepat dalam kancah dunia musik tanah air. Pasya juga mulai tertarik dengan dunia politik. Dan ia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai abdi negara. Seperti apa ya cerita kehidupan keluarga Pasya saat ini? Langsung kita viralin aja yuk. A.A.Fasha. Udah awal banget udah ketemu ya. Akhirnya ketemu lagi. Silahkan. Oh iya emang enggak. Silahkan. Indra duduk sebelah sini dah atau sama abdi? Kalau gue duduk sebelah dia kan jatuhnya kayak pengantin. Gue berdua. Selamat datang ke dunia entertainment. Senang banget juga ya walaupun juga senang ketika bertugas ya ketika itu menjadi satu katakanlah pokoknya benar-benar untuk rakyat deh. Mengabdi. Mengabdi sebagai pengabdi rakyat. Tapi sekarang udah kembali lagi ke musik ya. Alhamdulillah. Rasanya apa sih ah? Senang. Rasanya senang lah single terbaru udah mau 30 juta. Terus feel free ya. Kayaknya lebih balik kepada passion awal. Iya feel free aja maksudnya bebas. Apalagi sekarang senang-senang ya. Single terbaru udah mau 30 juta. Ada apa namanya ada perasaan atau ada beban tertekan gak sih ketika menjabat melepaskan. Kalau menjabat kalau duduk selaku kepala daerah itu kan kita hidup dengan aturan. Hidup dengan etika gitu kan banyak regulasi yang harus kita ikutin sistem yang berjalan. Kami pun juga hidup dalam sistem itu. Nah kalau di industri kita ini kan sistem juga ada tapi kan tidak seketat. Iya. Kalau kita ada di dalam internal pemerintah. Betul. Dan kalau kerja di dunia. Makanya rambut pengen dipanjangin. Atau pengen dipanjangin. Atau pengen dipanjangin. Atau pengen dipanjangin. Atau pengen dipanjangin. Rambut udah bisa di chat lagi dong. Kalau di pemerintahan kan sifatnya diskusi. Kalau di pemerintahan kan sifatnya diskusi sampai kita ketemu dengan satu kesepakatan gitu. Kalau sama TIS ini kan terkadang ya mungkin ego saya juga atau gak tau egonya TIS. Saya kan sama TIS udah lama kenal. Bahkan saya hormat karena beliau sendiri saya. Tapi ada beberapa kondisi kemarin itu beliau terkesan memaksakan beliau punya pendapat. Iya. Kita lihat dulu boleh ya bu. Boleh. Kita lihat nih ada fakta visual. Waduh waduh. Konflik terus ya. Di program yang ono saya juga konflik. Saya punya yang ada TIS. Gue bingung sama tuh. Gue bingung. Ini maksudnya bisa kayak begitu gitu. Gue bingung. Yang berbedaan mendapat wajah. Yang udah sedih satu program aja bingung. Apalagi gue yang baru ketemu satu program. Apa yang terjadi saat itu? Kok sampai walk out TIS? Kita itu kan dibatasi dengan episode ya. Harus mencari 16 besar. Oke. Kejadian ini tuh kita tinggal kuotanya tinggal tiga. Tinggal tiga orang yang harus ngisi 16 besar. Artinya hari itu kejadian sama besok tinggal satu episode. Oke. Nah. Teteh itu maksain untuk satu aja. Nah. Aku bilang dua. Karena besoknya itu episode yang satu kan kita gak jamin. Dapat dua apa enggak. Atau bahkan juga tidak dapat sama sekali. Oke. Nah. Kalau tidak dapat sama sekali kan artinya kan tidak memenuhi kuota 16 besar gitu. Sayang. Tergantung timnya sih. Kalau misalnya orang TV-nya bilang mau nambah episode juga gak apa-apa gitu. Iya. Jadi perbedaan. Perbedaan. Personal baik-baik aja. Setelah itu ngobrol lagi gak? Ya ngobrol. Tapi kan walaupun tetehnya agak-agak itu kan. Betelah. Baper. Biasa. Tapi gak cewek sah. Cewek kan gitu intern. Gak apa-apa. Kalau aku sih kan biasa aja. Tapi emang Bu Is itu paling pintar ngiring opi ini tuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau nyanyi jadi penjajian dangdut belum. Yang pekerjaan darutut yang mana. Ya misalnya yang kita bareng. Oh. Ngejuri. 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 Ngejuri itu artinya mereka pengen lihat cara pandang yang dari sisi yang lain. Dari musik. Dari musisi yang punya genre musik berbeda. Saya juga sempat tanya. Kok saya? Apa gak salah sambung? Enggak. Enggak. Katanya kita butuh sosok pasnya dari genre musik yang lain. Untuk kasih pendapat. Oke. Ya udah. Gak apa-apa. Tapi kalau nyanyi jadi penjajian dangdut belum. Pernah bikin lagu dangdut untuk Nasar. Untuk Nasar. Seperti penjajian lagu. Seperti penjajian lagu. Seperti penjajian lagu. Seperti penjajian lagu. Dan sama si Kumis juga kan pernah duit waktu itu. Si Kumis siapa? Isda. Kan lagunya Nikita Mirzani juga A yang bikin. Iya bikin juga. Kita coba yuk. Memang mau bikin lagu gak? Gak bener. Tuh dua mamut comeback. Dua mamut reborn ya. Sisa kubur. Setelah ini kita mau tantang A boleh ya? Boleh. Buat nyanyiin lagu dangdut ya. Kalau bisa mah lagu yang ditulis sendiri ya. Oh iya 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 iya. Karena itu jangan kemana-mana tetap di. Kopi Vina. Kopi Vina. Kopi Vina.